Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kalau nggak ada Corona itu saya bisa pendapatan sampai 1 juta. Sekarang paling bagus 600 ribu, ya rata-ratanya 500 ribu. Imbauan ada, cuman ya kita mau gimana lagi bang? Orang kita kerjaannya sehari-hari ini, ya kalau kita nggak jualan, kita nggak makan. Sebelum Corona itu bisa ngejual antara 30 sampai 35 kursi. Kalau sekarang, habis 15 kursi per hari pun ada Alhamdulillah. Dulu saya bisa bawa tahu itu bisa bawa 700 biji. Sekarang cuma bawa 300 biji aja udah ngap. Kadang-kadang habis, ya kadang-kadang nggak. Ya namanya jualan. Semenjak Corona ini, ya kebanyakan yang nggak habis. Mungkin posisinya orang kan males keluar. Karena takut. Apalagi kan himbawan pemerintah setiap hari keliling. Suruh berdiam diri di rumah, berdiam diri di rumah. Kan orang-orang yang bagai-bagai orang-orang Parno kan malah tambah takut. Mau keluar juga. Ngaruh nggak ke rumah? Ke dapur? Bukan ngaruh lagi. Penghasilan saya kan cuma dari gorengan doa. Sehari-hari jualan gorengan. Misalkan saya punya keuntungan 2-300 ribu. Sekarang punya keuntungan 150 ribu aja udah masih kotor. Sekarang 150 ribu itu harus cukup gimana caranya. Untuk kandalin online pun sekarang sepi. Kasian juga kan yang lainnya. Kayak orderan GoFood itu juga sepi. Sekali satu minggu sekali masuk orderan online. Drivernya pada ngeluk. Sepi mbak, berarti sama mas. Jangan sampai misalkan bantuan-bantuan itu nggak tepat sasaran lah. Sekarang misalkan pedagang kecil mah nggak kebagian. Boro-boro kebagian. Kedata juga nggak.